Intro Saya meminta dengan hormat kepada seluruh lapisan masyarakat sekota Bontang Mulai hari ini kita akan gunakan media sosial tersebut Untuk berkampanye secara terbuka mendukung NTK Cluster Ratusan demonstran dari berbagai elemen masyarakat kota Bontang Berunjuk rasa di depan Mal Ramayana pada Rabu Sore Unjuk rasa yang dimotori pemuda KNPI Kubur Rashid ini Meminta masyarakat agar tetap mendukung pembangunan mega proyek NPK Cluster Di kawasan PT Pupokal Tim Ada tiga tuntutan yang mereka suruhkan dalam unjuk rasa ini Pertama, Save NPK Cluster Tuntutan kedua ialah NPK Cluster for Bontang Dan yang ketiga adalah NPK Cluster Yes Menurut mereka, pembangunan NPK Cluster akan memberikan multiplier efek Terhadap keperekonomian kota Bontang Akibat aksi ini, arus selalu lintas terpaksa dialihkan ke jalur lain Dalam unjuk rasa ini, pemuda KNPI meminta pemerintah pusat Agar proyek pembangunan NPK Cluster tidak dibatalkan atau dialihkan ke kota lain Setelah aksi damai selesai Pemuda KNPI berencana akan menggelar roadshow Ke sejumlah pemangku kepentingan di Jakarta pada 25 September mendatang Untuk menyuarakan dukungannya terhadap pembangunan NPK Cluster Ini adalah aksi seluruh pencari kerja Bahkan mungkin kita kekurangan angkatan kerja Oleh karena itu tidak merasakan bagi kita Kita mesti dukung ini Kita mencari kepentingan lain Selain kepentingan seluruh masyarakat Bontang NPK Cluster tidak boleh dibatalkan Tidak boleh dipindahkan Harus tetap di kota Bontang Jangan sampai direlokasi ke tempat lain Kira-kira 3.000 tenaga kerja Kalau kemudian NPK Cluster dibatalkan Atau berpindah ke daerah lain Maka bisa dipastikan Bontang akan mengalami kemunturan yang luar biasa Akan bertambah pengangguran Ekonomi akan jatuh Belum karena itu NPK berserta dengan seluruh elemen masyarakat Berkeinginan agar NPK Cluster harus ada di Bontang Tidak ada syarat lain Harus ada di Bontang Setelah ini tanggal 25 Bukuhan tanda tangan Berserta dengan jajaran Elemen masyarakat Kami akan berangkat ke Jakarta Kami akan bertemu dengan Komisi 7 DPR RI Atau anggota DPR RI DAPIL Kalimantan Timur Kaltara Kemudian kita akan ke Kementerian ASDM Kami santai kan kepada Kementerian BUMN Kita akan ke Pertamina Kita akan ke Pertamina Kita akan ke Pertamina Kita akan ke Pupuk Kaltim Kita akan ke Pupuk Holding Indonesia Kali lagi Untuk menyuarakan apa keinginan masyarakat pada hari ini Di sisi lain Haji Udin Mulyono meminta masyarakat Supaya tidak menolak keberadaan Pembangunan NPK Cluster Karena kondisi ekonomi saat ini Di Kota Bontang Sedang anjelok Aksi damai tersebut merupakan gabungan Dari berbagai elemen masyarakat Kota Bontang Seperti Pemuda KNPI PHM Gepak Mahasiswa Organisasi Wanita Dan Organisasi Welder Kota Bontang Gerakan Pemuda Ansor Asosiasi Bedagang Hingga Asosiasi Pegawai Honorer Kota Bontang Demikian Ekspos Kaltim melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih.